Hai guys kali ini gua akan bahas mengenai cara gimana gue bikin video art timelapse atau speedpaint yang biasa gue upload di channel ini kan biasanya gue sering gambar gitu ya dan gue upload video proses pembuatannya itu di channel itu gue yang ini Oke kali ini gue akan bahas gimana cara gue bikin video art timelapse di PC mulai dari apa yang harus gue sediain apa yang harus gue pakai dan gimana settingan yang harus gue gunakan untuk membuat video art timelapse check this out nah jadi ketika membuat video art timelapse atau speedpaint kalian paling nggak harus memiliki hal-hal krusial berikut ini yaitu kalian butuh laptop atau PC drawing tablet atau mouse software gambar screen recording software background music dan video editor untuk lebih gampangnya gue akan bahas satu persatu mulai dari laptop dan drawing tablet atau mouse untuk laptop eh sejujurnya laptop itu termasuk laptop kentang dan bahkan ket untuk membuat video art timelapse itu lu bisa saja menggunakan laptop kentang sekalipun tapi kalau misal lu mau invest ke laptop dengan spek yang lebih mumpuni itu akan membantu lu adalah melakukan editing juga nantinya karena nanti ketika editing video itu itu adalah part yang paling paling susah dan paling makan waktu itu makanya ketika lu invest laptop atau PC dengan spek yang lebih mumpuni kayak misal RAM yang minimal 16gb atau 8gb minimal 16gb untuk performa biasa gitu tuh itu menurut gue akan lebih bagus lagi nantinya untuk beberapa software juga ada yang minimum requirement speknya itu cenderung lebih berat jika dibandingkan dengan software lain kemudian untuk drawing tablet atau mouse kalau misal kalian low budget kalian bisa menggunakan mouse cuma masalahnya mouse itu dia prosesnya agak lama jadi mungkin akan sedikit merepotkan buat lu kalau misal mau invest terus drawing tablet boleh ada drawing tablet ada drawing pad ada drawing drawing tablet yang spesifikasinya dia bentuknya display tablet gitu dan mereknya macam-macam lu bisa milih merek wacom wion jenius fake dan lain-lain itu terserah lo tergantung budget tergantung anggaran lo seberapa dan seberapa nyamannya yang lu menggunakan drawing tablet tersebut lanjut ke software gambar untuk software gambar yang biasa gua pakai di video art timelapse gua ini adalah paint pro say sebelumnya gua juga pernah pakai medibank paint pro tapi gua tinggalin karena settingnya agak-agak susah menurut gue dan sekarang untuk software gambarnya sendiri terserah lo lo mau pakai yang bentuknya raster kek lo mau pakai yang faktor ke itu terserah lo tapi disini gue spesifikasinya itu untuk yang raster aja untuk yang raster lo bisa pilih diantara berikut ini cuma contoh doang masih banyak sebenarnya software gambar raster selain ada say lo bisa pakai klip studio paint atau csp atau Photoshop medibank paint pro medibank ini gratis ya Autodesk catbook gratis juga krita ini gratis juga dan game ini juga gratis sisanya yang tiga atas itu berbayar ya nah lu bisa milih software gambar apapun yang mau lo gunakan untuk video art timelapse itu terserah lo karena gue juga nemu ada ilustrator yang dia art timelapsenya itu menggunakan Autodesk catbook dan itu hasilnya juga bagus ada juga yang menggunakan krita ada juga yang dia spesifikasinya pakai medibank juga ada itu terserah kalau mau gaya lo kayak gimana yang penting lu bisa nemu art style lo nemu style lo tuh kayak gimana lanjut ke screen recording software screen recording software sekarang beruntung banget kita tuh ada di era virtual youtuber dan streamer dimana software screen recording yang bagus banget itu tuh udah ada dan itu bener-bener membantu banget untuk menghemat biaya lo nanti dan disini eh gue merekomendasikan dua software yaitu OBS atau Open Broadcasting software dan Bandicam disini dua ini gratis dan ini bisa lo pakai dan kalau misal gue sih gue pribadi lebih prefer pakai OBS karena OBS itu juga bisa dipakai buat nge-stream juga kan banyak virtual-virtual youtuber yang pakai OBS buat nge-stream dan itu tuh kualitasnya bagus banget hasil screen capture dan screen recordingnya juga kualitasnya juga bagus banget gambarnya nggak pecah audionya bagus nggak keresek-keresek banget gitu pokoknya bener-bener top deh kalau misal pakai ini gitu gitu bukannya gue nge-promosin OBS ya tapi emang OBS secanggih itu gue nggak tahu lagi harus gimana sumpah gua udah sakit jimu melihatnya tuh beneran sebagus itu loh bener sebagus itu oke lanjut ke BGM atau background music background music nggak bisa sembarangan ya karena kalau misal lu mau upload video lu di YouTube ada yang namanya copyright strike dan kalau misal lu pakai musik-musik yang ada copyrightnya tanpa izin itu bakal berpengaruh banget ke kelangsungan video lu bahkan kalau misal channel lu mau dimonetize sekalipun itu bakal berbahaya banget jadi sebisa mungkin cari yang copyright free disini gue merekomendasikan situs-situs berikut ini situs menyedia background music yang bisa lu pakai copyright free asalkan mencantumkan kredit ke mereka ya disini ada audio library audio nautix no copyright sound dova sign drum dan band sound untuk video-video gue gue biasanya tuh pakai dari NCS atau no copyright sound dan itu tuh isinya rata-rata BGM untuk genre electronic dance music tapi kalau misal lu ingin cari background music yang lebih diverse lu bisa coba tengok dova sign drum emang sih situsnya berbahasa Jepang dan mungkin lu akan bolak-balik pakai Google Translate tapi menurut gue ini top banget bahkan virtual youtuber juga pakai background musicnya dari dova sign drum kebanyakan sih ya dan itu enak banget lagu-lagunya genrenya macam-macam mulai dari yang agak-agak gotik senda sendu gitu lagu-lagu galau lagu-lagu happy yang kawai-kawai imut-imut sampai lagu yang agak-agak berbau dugem kayak gitu juga ada kok di dova sign drum ini bagus banget gue bisa pakai background music yang ada disitu oke untuk next ada video editor video editor ini sebenarnya merupakan hal yang paling melelahkan menurut gue jadi video editing itu benar-benar makan waktu karena laptop gue laptop kentang sih ya jadi gue harus puter otak buat nyari software ringan yang bisa digunakan untuk video editing di laptop kentang sebenarnya ada beberapa banyak software video editor yang bisa lu pakai tapi kebanyakan sih ya berbayar dan itu tuh benar-benar mengganggu gue gitu tuh sebagai orang yang low budget banget gitu tuh tapi ya kalau misal lu gak ada masalah sama itu sih gas-gas aja juga gak apa-apa disini ada berapa yang gue rekomendasikan kalau misal lu pengguna Windows lu bisa menggunakan Windows Movie Maker kalau misal lu juga termasuk pengguna Apple ada yang gratis yaitu Filmora dari Wondershare kemudian untuk laptop kentang lu bisa coba VSDC yang sekarang lagi gue pakai ini nah untuk VSDC VSDC ini enaknya adalah dia ringan gak terlalu berat-berat banget cuma masalahnya ya itu masih tetap berat juga kalau dipakai buat rendering video bahkan gue juga bisa makan waktu semalaman untuk editing video speedpaint gitu loh karena kan videonya kan yang tadinya durasinya bisa beberapa menit bahkan di berjam-jaman gitu tuh dan itu tuh harus dipercepat gitu tuh biasanya gue setting kecepatannya itu antara 8 kali, 10 kali, 12 kali tapi ya up to you sih yang jelas video art timelapse itu tuh jangan sampai makan waktu lama-lama kalau perlu ada bagian di cut juga gak apa-apa karena efektifnya itu tuh video art timelapse itu tuh paling cuma berkisar kurang dari sekitar 15 menitan lah lebih dari itu ya biasanya penonton bakal bosen nantinya gitu jadi sebisa mungkin alokasikan waktu yang tepat ya untuk membuat video art timelapse itu oke mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan mungkin ini gak terlalu berguna banget kalau misal lu udah terbiasa bikin video art timelapse di pc tapi untuk pemula mungkin ini bisa jadi insight buat kalian yang mau coba bikin art timelapse dan upload ke youtube barangkali ini bisa membantu terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati